Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Vietnam harus puas finish bagi rancat up group B setelah ditahan imbang Thailand dengan score 1-1 dalam match day terakhir. Pasca perlandingan pilih Trojan, cerita langsung menyalahkan kualitas rumput lopangan Visakal Stadium yang membuat timnya tumba. Maaf, kami kebobolan cepat. Dengan kondisi lapangan seperti ini, sulit untuk bermain, tapi saya masih sangat senang dengan hasilnya. Timnas Vietnam hanya punya waktu sehari untuk mempersiapkan diri jelang laga semifinal kontra Timnas Indonesia U22 yang melangkah ke fase ini dengan status juara grup A. Dari segment tadi, cerita langsung Vietnam sudah mempersiapkan alasan jika seandainya dia kalah melawan Timnas Indonesia. Kualitas lapangan dan rumput akan menjadi kambing hitam jika tim The Golden Star ini tumbang di tangan squad Indra Shafri. Waduh, belum bertanding sepertinya Timnas Vietnam sudah gemetaran dulu nih melawan squad Gerda Muda. Kita doakan saja, semoga Timnas Indonesia mampu meraih hasil yang baik dalam laga nanti dan bisa menjadi juara di kompetisi SEA Games 2023. Kita doakan还有 Kuasa國 Tahiran juga yang baik dalam PDIANA Pakahitas 板, warnya Instagram stands sub indo by broth3rmax